Kota Kediri mendapatkan penghargaan sebagai TPID terbaik 2016 tingkat Kabupaten Kota Kawasan Jawa. Inflasi Kota Kediri pada tahun 2016 hanya sebesar 1,30 persen, turun dari inflasi tahun sebelumnya yang juga rendah sebesar 1,71 persen. Ini menjadikan inflasi Kota Kediri selama 2 tahun berturut-turut stabil dan menjadi terendah di Jawa. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km persegi dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur. Kota yang dibelah oleh sungai berantas ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 312 ribu jiwa. Dalam mengendalikan harga pangan di Kota Kediri, TPID Kota Kediri melakukan terbosan dengan pemangkasan rantai distribusi secara realistis, terukur, tepat waktu, dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Kediri juga mengeluarkan rangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain mengadakan operasi pasar menjelang hari raya dan tahun baru. Kebijakan di bidang pendidikan yaitu seperti gratis uang sekolah dan seragam bagi siswa sekolah dasar hingga menengah atas serta transportasi di sekolah gratis. Bank Indonesia teman-teman di tim TPID lalu dari Indak misalnya sering turun ke pasar untuk ngecek secara realistis gitu ya. Berapa sih sebenarnya harga lombok? Apakah benar memang garam nggak ada di lokasi? Apakah beras ini memang ada yang ketahan atau bagaimana? Nah itu yang sangat sering kita lakukan. Tidak kita kemarin mengedukasi ibu-ibu tentang inflasi. Karena kunci inflasi itu kan ada di ibu-ibu rumah tangga. Yang harus kita sadarkan cukup banyak. Ibu-ibu itu sangat penting. Dalam mengelola pergerakan harga-harga pangan maupun non-pangan tersebut, pemerintah Kota Kediri dan TPID Kota Kediri melakukan analisa berbagai data sebelum mengeluarkan kebijakan. Di situ kita bisa membedah data-data baik itu dari statistik, dari Bank Indonesia dan segala macam. Diskusinya juga enak di situ karena kita berdiskusi kan dari data ya, bukan katanya. Tapi data dari BI, di mana BI sudah mengumpulkan mungkin perbulannya inflasinya seperti apa, perharinya seperti apa. Nah itu di-share ke kami, di-jelaskan ke kami, sehingga khususnya kepala dinas kami yang ada kaitannya dengan inflasi itu bisa mengikuti. Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah Kota Kediri memiliki peran penting dalam menekan inflasi di kota ini. Sebagai advisor TPID, Bank Indonesia memberikan rekomendasi kepada Pemda dalam menghadapi inflasi sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Kami tidak semata-mata reaktif berhadap suatu persiswa yang ada, tapi kami melihat komoditasnya apa, terus bobotnya, inflasinya bagaimana. Ini terkait dengan agar rekomendasi yang kita bisa, kalau kita berikan ke Pemda lebih nendang. Kita meminta ke teman-teman anggota untuk tidak panik ketika ada suatu kenaikan, tapi kita lihat penyebabnya apa. Sehingga respon kita pas. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Joko Raharto mengatakan, Kota Kediri siap untuk menghadapi tantangan inflasi tahun depan. TPID Kota Kediri akan mengoptimalkan pasar grosir Sembako untuk mengendalikan inflasi. Kami juga sudah mengidentifikasi, ternyata kita punya potensi yang besar untuk bisa lebih mengendalikan. Di Kota Kediri ini kami punya pasar grosir Sembako. Nah, ini yang akan kami perkuat. Dengan semakin optimal kerjasama Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menghadapi inflasi di seluruh daerah, maka stabilitas ekonomi nasional akan terus terjaga.